Intro Ini adalah perhiasan kita Mbak... Sama? Tika Dan... Mbak... Ani Rani Nani Masuk Youtube Itu an rumah pemirsa Yang surat disi sunat Wih... Inilah yang sunat hari ini Belum didadan Mena ya li aku foto ya li Karena om penak foto aku ya Oke Salaman disini Sapa cedengi? Daftan 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 Oh, kamu main bola Daftan Kelas Mira dan Kelas berapa nye? Kelas berapa nye? Oh, kocok Om dulu kelas 5 Anak om dulu kelas 1 Ini kawan-kawannya Ini belum surat ini? Mas Oh, kocok Oh, kocok 2 Sampai kok Oh Anak Kocok 2 Sampai Ini... Oh, kocok Ini ceweknya hitam Jangan Hatiin terus Hari ini Kita berada di Namsi Namsi Kenapa mau pilih? Namsi ketiku ternyata Namsi ketiku Namsi ketiku Benawi Wah Asara sunatannya Mas Debdan Mas Debdan Apa yang kita lakukan nanti itu belum tahu Mudah mudah enak Mas Debdan dikembangkan Hari ini saya bersama Pak Muf Muftar Filiana Nom Dinamsi Beliau adalah guru saya untuk editing video Mahalanya banyak Jadi Pak Atas Jocoknya banyak Berbagi ilmu itu gak mengurangi ternyata Buktinya Dia berbagi ilmu kepada siapa aja Jocok banyak terus Lu biasa Jadi jangan pelit-pelit berbagi ilmu panggawan Karena ilmu itu berkahi Dipakai untuk cari uang Untuk menafkahi Beliau dapet Kan gue ngajar dia ini Dia kayaknya rakyat Degar mau bagi ilmu Jangan pelit lah kawan-kawan ya Jangan pelit Tips dari saya Seperti halnya beliau Hari ini kita juga akan berbagi Berbagi Gimana proses Sunat Kawan-kawan Motret Anak-anak sunat Itu Menurut saya lebih sulit Ketimbang motret Pengantin Sebab Pengantin jelas-jelas mereka sudah dewasa Gitu kan Kita bisa atur fosenya dengan Dengan baik Kerjasamanya kita bisa ciptakan dengan baik Tapi kalau mantin Anak-anak sunat Itu kita harus Paham Paling tidak cari tahu Dari orang tuanya Karakternya Anak ini Tukang marah Atau tidak Tukang nangis Atau tidak Itu penting Sebab Kalau Kita gak tahu Wah Maka kita gak Tidak akan menguasai mood Anak itu Dan sulit Kita ajak Kerjasama Ya ada berbagai macam Cara sih sebenarnya Untuk Mengakali Anak-anak itu Untuk menciptakan moodnya Yang pertama Yang jelas Perkenalkan diri Kita Kita ajak ngobrol dulu Bagi saat kita datang Kemudian Tanyalah Kelasnya berapa Sekolahnya Kelas berapa Kemudian Jumatnya kemarin Sakitap menggayas Pokoknya gitu-gitulah Kita ajak ngobrol dulu Supaya kita mood yang baik Kita sama nanti yang baik Yang jelas Intensitas kita ngobrol Dengan dia itu Yang penting Jadi Kita akan Bisa memfosialnya Dengan Dengan baik Nah kawan-kawan Kita juga harus Perhatikan lingkungannya Apakah yang di surat itu Punya kawan Sekitarnya Kalau di sekitarnya Ada kawan Maka Di harapkan kawan-kawan Mereka tadi itu Kawan-kawan yang sunat tadi itu Jangan mengganggu Jalannya pemotretan Sebab Jika diganggu Maka moodnya akan hilang Bisa juga Mereka Dia akan marah Atau Dia akan cenderung Mesu Puan-kawan yang biasa Mereka Jangan Puan-kawan Puan-ku Puan-kawan Puan-kawan Atau Puan-kawan Puan-kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton